Paham maksud saya? Paham ya? Kalau kumar-kumar nggak dilakukan, kenal sisal. Setahu saya. Setahu saya seperti itu. Nah kira-kira kalau menurut saya, kalau tingkat kemampuan siswanya bagus, saya akan memilih yang pertama, mana kegiatan yang wajib, mana kegiatan yang sesat, kalau siswanya bagus. Tapi kalau siswanya tidak bagus, jangan pernah hal itu dilakukan. Kenapa? Karena nanti anak-anak, akhirnya yang gampang. Makanya saya nggak berani memberikan rekomendasi yang tahu anak-anak di sekolah ibu adalah ibu, bukan bukan saya. Saya tidak mau menulis kalimat saya atau siswanya di lapangan. Artinya jadi salah. Kalau anak-anak yang bagus, saya mulai dari pertama adalah memilah mana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam bawa-bawa, mana yang tidak. Itu yang pertama. paham ibu ya? Tapi kalau siswanya tidak bagus, jangan pernah penggiatan itu dilakukan. Karena kenapa? Tadi kan saya contohkan, ada kage, yang ini ibu ya. Termasuknya kage-nya, siswa mendapat, menenal, bahkan, siap ada, terus siap, terus siap, terakhir baru, mau hafal, saya ada, kalau begin, watch, hafal, saya terlepas, masuk. Jadi pokoknya, saya ada COVID, kami harus ada, kegiatan pembelajarannya, kalau saya seorang pilihan di sisi, atau yang terkama saya dikasihkan dulu, Selama anak-anak ngerti Jika saya lapatkan Kalau melapatkan Untuk menghafal Setelah melapat Lalu masuk ke taraf Melapat Sehingga saya majarnya Perwarna Maksudnya sudah paham Kan tidak begitu masuk Kedalam ruangan kelas Ayo nak kita Menghafal syahadat Kan tidak seperti Kebetulan saja mudah Mungkin bagi anak-anak kita Tadi saja tidak soal Coba kalau kena material Posisi pembelajaran kita seperti itu Anak-anak akan merasa Susah Artinya kalau tidak diajari Per per langkah Mulai dari yang mudah Sampai yang ayah Jadi mulai dari definisi Mulai Siapa yang percaya Tuhan Mungkin seperti itu kan Ketika saya mengajak Tentang definisi Saya Siapa tulannya Allah Ayo gimana cara Cara meyakini ada Allah Biarkan anak-anak muncul Biarkan anak-anak menemukan Definisinya sendiri Tidak sampai seorang guru yang Menurut definisinya Apa maksudnya Bu Ini saya contohkan di tempat lain Saya Mengajar matematika untuk anak kelas 4 Sertama penjumlahan dan pengurangan Kalau penjumlahan dan pengurangan Kelas 2 atau 2 Jatuh? Kelas 1 dan 2 Kelas 2 Saya ambil bentuk untuk anak kelas 4 Prokratnya sesuanya kelas 4 Ibu Adini Sial Cerita sama Kenapa Pak? Biasanya kalau kita ceritanya bagus Tuhan anak-anaknya akan ada Kecek Kenapa Mbak? Sial Adini Kita begitu kira-kira anak-anak Tadi waktu Bapak Bihku melakukan Beli minyak Orang tukang minyak Jadi agar sih beli minyak Kenapa gak ada Kira-kira anak-anak Ya kalau kita ceritanya bagus Soalnya pedagang minyak itu Punya bron besar Terus punya kakaran Bambu ya Bambu yang kakarannya 5 liter Dengan yang 3 liter Yang 5 liter Dengan yang 3 liter Bapak Kiki Kesitu Entah beli minyak 3 liter Jadi yang pedagang minyaknya bilang Gak mungkin Karena dia punya kakarannya 5 liter Dengan yang 3 liter Bapak akan dikasih beli Kira-kira kalau kamu Jadi ditukang minyak Bapak gak nolong Bapak Biasanya anak-anak kalau diri Bapak mau jawabannya Nah kalau mau kira-kira Kalau Bapak beli minyak 3 liter Bapak gimana Jadi kalau anak-anaknya pintar Dia bilangnya Duang dulu yang 5 liter Kan gitu katanya Nanti yang dari 5 liter Duang ke yang Bapak mau 2 liter Yang di 5 liter Nanti 3 liter Nah itu buat Bapak Kalau ada anak-anak Kalau kita mampu Bisa menjawab seperti itu Sekarang tidak langsung Anak-anak itu sendiri Yang menemukan konsep pengurangan Itu 5 kurang 2 Nah kalau itu bisa Makanya saya bisa melemparkan Sebuah pertanyaan berikut Kalau saya perlu satu liter Gimana Eh gimana Kalau saya perlu satu liter Nah memang bukan itu Yang kita harapkan Tapi ada proses kritis Yang dia berpikir sendiri Yang pertama Informasinya adalah Lu harus Dung-dung-dung Sayang dunya Kira-kira belum dikirkan Kalau anak-anak Menceritakan dengan Kena bagus Ada Ada sebuah pemikiran Ya Lebih bagus Di anak-anak Kalau sekarang Kita masih mengatakan Seperti ini Kalau saya mengajar sebuah segitiga Kebetulan yang saya ajar Sebuah segitiga sama sisi Ini bu ya Segitiga sama sisi Kalau tidak salahnya Begini bu Saya kira-kan begini Betul Sebuah segitiga sama sisi Ya bu ya Iya Terus kalau sekarang Bintanya Belumnya yang ada Seperti ini Nah Segitiga itu Sudut-sudutnya 180 derak Jangan